Apa yang kami sampaikan ini menurut riset kita, kita perjajah, kita pendalam, kita mendapatkan satu keputusan yang ingin kita bagikan supaya tidak nanti bertanya lagi bagaimana sholat itu supaya husuk, tidak diulang-ulangi lagi bagaimana supaya husuk atau dihusuk-husukkan. Jadi kita bahas sekarang. Karena dalilnya itu sesungguhnya sholat itu berat memang kecuali yang husuk. Nah ini fokus orang itu kepada husuk. Padahal husuk itu hasil, bukan pelajarannya, itu hasilnya. Maka itu kami bertanya dengan yang hadir yang menjelis bahagia ini untuk mendapatkan satu titik di mana sebetulnya kelemahan kita untuk sulit mencapai itu. Saya bertanya, mudah-mudahan saya menjawab. Bisa husuk enggak sholat itu kalau orang itu tidak tentram? Bisa enggak Pak? Ya santai aja ya. Bisa husuk enggak kalau hatinya orang itu tidak tentram Pak? Enggak bisa. Jadi yang dicari itu husuknya dulu apa tentramnya dulu? Sekali lagi, yang dicari itu husuknya apa tentramnya? Tentramnya. Jadi juga paham ini ya. Tentramnya. Nah tentram itu sendiri ya bagi kita hanya satu dalil yang bisa mewujudkan tentram itu. Yang sudah sering baca dan sudah kita tahu. Yaitu ala biji kratat mainil kulub. Hanya dengan berjikir hati menjadi tentram. Nah sesuai dengan panggilan sholat itu sendiri. Wa'akimi sholah li'zik suruh jikir. Ternyata enggak ada yang sulit. Pursudurnya suruh jikir. Masalahnya jikir yang mana? Kan begitu. Jikir yang disampaikan yaitu oleh guru. Kalau di ilmu tasawuf. Di guru-guru tureka itu jikir yang disampaikan oleh guru mursid. Yang kamil, yang sanatnya harus sampai kepada Rasulullah s.a.w. Sesuai dengan dalilnya. Fas'alu ahla jikir in kuntum la ta'la tamu. Harus digurui. Enggak bisa kalau enggak digurui. Jadi kalau tidak gurui, kesulitan. Padahal cuma jikir itu. Allahu Akbar wa'akimi sholah. Disi suruh jikir. Nah itulah yang kita sampai ternyata jikir itu tidak sulit. Coba kita periksa sholat kita. Sholat kita ada yang 50 tahun, 40 tahun. Diterima apa terancam? Harus diperiksa. Ada yang sudah kepalanya hitam. Masih terancam. Makanya diperiksa. Kita periksa sekarang ya. Biar tahu. Ini kiblat. Sampai makmum. Saya kesini. Allahu Akbar. Salah enggak? Salah ya? Kenapa salahnya? Oh, selesai ya. Kalau salah, masa? Salah kan enggak gitu? Gimana caranya kalau salah? Yang negor Allah apa makmum, Pak? Yang negor kalau saya salah tadi. Yang negor Allah apa makmum? Makmum. Negorannya kayak apa? Subhanallah. Saya luruskan, Pak. Selesai, Pak, ya? Sekarang kalau hatinya yang salah melenceng ke mall kemana. Yang negor siapa? Sampai juga enggak tahu. Karena enggak tahu hatinya orang. Ternyata yang mau negor juga ke mall juga. Habis malekat datang. Mana orang ini kok enggak ada semua kosong masjid ini? Siapa yang negor? Yang tahu ini siapa? Allah yang negor. Negorannya kayak apa? Padahal dibaca setiap hari tegorannya. Sudah sholat di ciloko-ciloko. Gimana? Bahkan yang menafsirkan dari neraka jahannam. Ada yang menafsirkan oleh orang yang hatinya lalai. Bukan waktunya. Sementara dikaji secara umum tidak ketemu masalahnya. Ketemunya cuma karena kamu itu tidak diterima ibadahnya karena riak. Itu saja. Tanya sama, bagaimana Pak Kiai supaya enggak riak? Ya yang ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Ya jangan riak. Nguter-nguter. Padahal intinya kenalaleh. Enggak nyambung sama Allah. Iblis masuk. Kalau jikir ini tertutup oleh jikir, enggak bisa masuk, Pak. Harus ditutup ini. Kalau enggak itu jadi lewatan iblis keluar masuk. Sumalatanahum masuk. Jadi ulama tasawab itu membantu itu. Bukan belajar tasawab itu supaya bisa karomah, bisa begini, bisa begini. Bukan itu tujuannya. Kalaupun ada, bukan tujuan itu. Kalau diberi kelebihan-kelebihan. Tapi bukan tujuan. Paham ya maksud saya? Jadi penting enggak ini jikir ini? Sangat penting.